Selamat pagi teman-teman Di pagi yang setelah ini Kita ke datangan tamu Motor Mio Mio Sporty Mio tua seperti biasa ini dan kasusnya adalah waktu dipakai pemiliknya itu tiba-tiba mogok pengapian hilang dan kita akan analisa apanya yang rusak atau error oke kita langsung ke proses eksekusi seperti biasa kami mohon dukungannya dengan cara subscribe like and share dan tonton videonya sampai habis biar kita sama-sama paham dan tutorial dari kami itu bermanfaat untuk kita semua oke kita seperti biasa cek terima kasih terima kasih ini berarti motor sudah pernah mengalami seperti ini dan sedrumnya diambil dari aki ini karena motor harus desek dan analisa saya adalah yang bermasalah ada di bagian kiprok ini mungkin mekanik sebelumnya atau yang punya itu terlalu terlalu takut untuk mengganti kiprok karena kiprok kan harganya lumayan mahal dan di kita ini kalau masalah pengapian enggak ada toleransi bro jangan pakai akal-akalan kalau perlu ganti ya harus ganti kalau dicampar-campar seperti ini diambil diambil arusnya dari aki emang jalan tapi jalan sementara sekedar sementara ketika arus setrum di aki sudah habis karena enggak ada suplai dari sini suplai arus dari sini kan disetrum ke sini nah itu aki akan tekor dan enggak ada setrum otomatis setrum ke sedai akan hilang dan pengapian dipastikan hilang oke kita langsung ganti saja kiproknya dengan yang baru kita enggak usah lepas dulu baut kiproknya kita langsung tes saja dari ini soketnya langsung dicopot ini kita menggunakan merek yang ini merek gunung murah meriah umledek bukan iklan ya bro tapi bro kita lepaskan dulu dan kita cara melihat pin kiproknya dilihat ini hijau ini hijau itu enggak berlaku untuk motor apa saja itu berlaku untuk motor apa saja maksud saya yang penting ini hijau ini juga hijau kalau ini hitam ini juga ini yang baru ini yang bekas langsung kita tes pengapiannya coba Mas Adam atau Mas Napis selah sebentar kita mapankan dulu itu selahnya bro oke coba selah bro ada pengapian apa enggak selah Mas Adam oke oke satu lagi oke satu lagi oke sip beres bro dan ternyata Vick ini pengapian yang hilang adalah penyebabnya adalah kiprok nah pengapian yang hilang adalah penyebabnya kiprok karena ini sudah kelihatan sekali di jumper dari Aki langsung saja kita tes dan buktikan apa mesin ini bisa nyala atau tidak kita pasang businya ya bro sana aja bro sana aja bro setelah semuanya terpasang dengan benar ini businya kita tes langsung ong have어요 ok Eh sorry ya bro disini banyak anak-anak kecil di banyaknya라 k reconna이 atau jadi seperti itu dulu tutorial dari kami harus keter sharing seputar hal pengapian dan begini ya bro jika menemukan kasus seperti ini kita jangan buru-buru dulu panik atau rundeg atau gimana kita cek langit dari sini dulu jalurnya terutama dari kiprok jadi pengapian hilang itu nggak mesti ZDI pro terutama kita cek dulu kiprok kalau kiprok nggak bisa keluar api diganti cek jelur kontak dan ini kebetulan rada gampang paling kiproknya yang mati Oke jadi seperti itu dulu tutorial kami dan seperti biasa kami mengucapkan terima kasih untuk support dan berumahnya untuk channel kami dengan cara subscribe, like, share. Terima kasih.